Surat Paulus kepada Jemaah di Efesus Kisah bagaimana Paulus tiba di kota Efesus ini sangat menarik. Kita dapat membacanya di kisah para rasul pasal 19. Efesus adalah sebuah kota yang sangat besar, yang merupakan pusat penyembahan sebagian besar dewa-dewa Yunani Romawi. Dan selama lebih dari dua tahun, Paulus telah melakukan pelayanan misi yang sangat efektif di sana, sehingga banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Beberapa tahun kemudian, sewaktu ia dipenjara oleh orang Romawi, Paulus menulis surat ini. Alur pikiran dalam surat ini terbagi jelas ke dalam dua bagian. Dalam paruh pertama, Paulus menelusuri kisah Injil bagaimana seluruh sejarah mencapai puncaknya di dalam Yesus, dan di saat ia membentuk komunitas pengikutnya dari berbagai suku. Paruh kedua dan paruh pertama dari surat ini terhubung dengan kata, sebab itu. Dan di paruh kedua, Paulus mengulas bagaimana kisah Injil akan mempengaruhi cara kita menjalani setiap bagian dari kisah hidup kita, baik secara pribadi, dalam lingkungan dan masyarakat, maupun dalam keluarga kita sendiri. Mari kita dalami dan lihat bagaimana Paulus menyusun suratnya ini. Pasal 1 dibuka dengan puisi indah bergaya Yahudi, di mana Paulus memuji Allah Bapak atas hal-hal menakjubkan yang telah ia lakukan di dalam Kristus Yesus. Sebelum dunia dijadikan, Allah Bapak telah menetapkan tujuan untuk memilih dan memberkati umat perjanjiannya. Yang dimaksud di sini adalah keluarga Abraham dan kejadian pasal 12 ayat 1-3. Nah, melalui Yesus, sekarang siapapun dapat diadopsi ke dalam keluarga ini. Kematian Yesus menutupi dosa kita yang paling jahat, kegagalan kita yang paling parah, dan di dalam Yesus, kita menemukan kasih karunia Allah. Bahkan Paulus berkata, kasih karunia itu telah memberi kita cara baru untuk memahami setiap bagian dari kehidupan kita. Dalam pasal 1 ayat 10, Paulus berkata bahwa Allah bertujuan untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi di dalam Kristus, nama yang berarti Misias. Allah senantiasa berencana untuk memiliki suatu keluarga besar yang terdiri dari manusia yang telah dipulihkan, yang dipersatukan di dalam Yesus, Sang Misias. Paulus berkata, tujuan Allah ini menjadi jelas ketika kami dari semula telah ditentukan menjadi keluarga tersebut. Di sini ia mengacu pada suku Yahudi dalam keluarga Abraham. Namun Paulus juga berbicara tentang kamu. Yang ia maksud di sini adalah orang yang bukan Yahudi. Bagaimana kamu semua telah mendengar tentang Yesus dan keselamatan melalui dia, dan kamu juga telah dibawa ke dalam keluarga ini melalui pekerjaan roh kudus. Jadi di sini Paulus mengacu pada peristiwa yang diceritakan dalam kitab kisah para rasul tentang bagaimana roh Allah menyatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi ke dalam satu keluarga di dalam Yesus. Seperti yang Allah janjikan kepada Abraham sejak dahulu kala. Perhatikan juga bagaimana Paulus memulai puisinya dengan bercerita tentang Allah Bapak, lalu kemudian tentang Yesus Sang Putra, dan terakhir di sini tentang roh kudus. Ketiganya berkarya bersama-sama saat Paulus menceritakan kisah Injil. Keren kan? Paulus kemudian menanggapi puisi tersebut dengan sebuah doa. Ia berdoa agar para pengikut Yesus ini tidak saja mengenal kuasa dari Injil, tetapi juga mengalaminya secara pribadi, supaya mereka dikuatkan oleh kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan menyinggikan dia sebagai kepala dari seluruh dunia. Nah, di pasal 2, Paulus kembali menguraikan beberapa pokok pikiran dari puisi di pasal 1, khususnya mengenai kasih karunia Allah dan keluarga baru di dalam Yesus dari berbagai suku. Ia mulai dengan menceritakan kembali bagaimana orang-orang Kristen bukan Yahudi ini bisa mengenal Yesus. Sebelum mendengar tentang Yesus, mereka hidup secara jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka terperangkap dalam kehidupan tanpa tujuan, yang egois dan penuh dosa, dan mereka tertipu oleh kekuatan roh jahat. Namun luar biasa, oleh karena kasih dan rahmat Allah yang sangat besar, Allah telah menyelamatkan mereka. Ia mengampuni semua dosa mereka, dan menyatukan hidup mereka dengan Yesus. Dan dengan kebangkitan Yesus, Allah juga telah menghidupkan mereka kembali bersama-sama dengan Dia. Jadi sekarang setelah diciptakan menjadi manusia baru melalui Yesus, mereka memperoleh sukacita oleh karena panggilan, tujuan, dan tugas-tugas baru yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Mereka tidak saja memperoleh kasih karunia Allah. Mereka juga dibawa ke dalam keluarga yang baru. Sebelum mereka mendengar tentang Yesus, orang-orang bukan Yahudi ini tidak saja terpisah dari Allah. Mereka juga terpisah dari umat perjanjiannya, yakni keluarga Abraham. Dan ini karena alasan yang sederhana. Perintah-perintah dalam perjanjian Sinai menjadi seperti garis pembatas di sekeliling keluarga tersebut. Seperti sebuah tembok pemisah bagi sebagian besar orang bukan Yahudi. Namun di dalam Yesus, hukum Taurat telah digenapi dan tembok pemisah tersebut telah dirubuhkan. Kedua kelompok suku ini menjadi seperti yang Paulus katakan. Satu manusia baru yang dapat hidup bersama-sama dalam damai. Lalu Paulus melanjutkan di pasal tiga. Ia terkagum-kagum akan tugas khusus yang dipercayakan kepadanya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan meskipun ia di penjara, ia mengucap syukur kepada Allah karena ia dapat melihat bagaimana keluarga perjanjian ini bertumbuh menjadi begitu besar. Karena itulah, Paulus menutup paruh pertama suratnya dengan satu doa lagi. Kali ini ia berdoa agar para pengikut Yesus dapat dikuatkan oleh roh Allah dan dapat sungguh-sungguh mengenal dan memahami kasih Kristus bagi umatnya. Di paruh kedua dari suratnya, Paulus memulai dengan mengubah arah dan menantang para pembacanya untuk menanggapi kisah Injil dengan cara mereka menjalani kisah hidup mereka sendiri. Jadi Paulus memulai pasal empat dari kehidupan sehari-hari dalam gereja. Gereja merupakan satu keluarga besar dengan beragam jenis manusia di dalamnya, tetapi Paulus menekankan bahwa mereka semua adalah satu dan satu adalah kata kunci dalam pasal ini. Mereka merupakan satu tubuh yang dipersatukan oleh satu roh. Mereka memiliki satu Tuhan dalam satu iman. Mereka memiliki satu baptisan. Mereka percaya pada satu Allah. Banyak sekali kesatuan di dalamnya. Akan tetapi Paulus berkata, kesatuan tidaklah sama dengan keseragaman. Ia melanjutkan dengan menjabarkan bagaimana keluarga baru Yesus ini terdiri dari berbagai jenis orang yang sangat-sangat berbeda. Namun mereka semua diberi kuasa oleh satu roh kudus. Masing-masing menggunakan talenta khusus dan minat mereka untuk melayani, untuk saling mengasihi, dan untuk membangun gereja. Di sini ia menggunakan dua kiasan yang keren. Yang pertama adalah, membangun gereja sebagai baik Allah yang baru. Dan yang kedua, mereka semua menjadi manusia baru dengan Yesus sebagai kepalanya. Dan manusia baru ini adalah kiasan yang akan ia bahas pada dua pasal selanjutnya. Paulus menantang setiap orang Kristen untuk menanggalkan manusia lama mereka seperti layaknya sebuah baju lama dan mengenakan manusia baru mereka di mana gambar Allah dipulihkan. Lalu ia melanjutkan ke suatu bagian panjang di mana ia membandingkan manusia lama dengan manusia baru. Jadi bukannya berdusta, tetapi manusia baru itu mengatakan kebenaran. Bukannya menyimpan kemarahan, tetapi mereka menyelesaikan konflik dengan damai. Bukannya mencuri, tetapi manusia baru itu bermurah hati. Bukannya bergosip, tetapi mereka membangun orang lain dengan perkataannya. Bukannya membalas dendam, tetapi manusia baru itu mengampuni. Bukannya memuaskan dorongan seksual, melainkan membangun penguasaan diri terhadap keinginan daging mereka. Bukannya bermabuk-mabukan, tetapi mereka memberi diri di bawah pengaruh roh Allah. Dan ia menjelaskan bagaimana pengaruh roh Allah ini dapat terlihat dalam empat cara yang berbeda. Dua cara pertama berhubungan dengan bernyanyi, bernyanyi bersama, dan juga bernyanyi sendiri. Dan yang sungguh menarik adalah, hal pertama yang terpikirkan oleh Paulus tentang bagaimana roh Allah bekerja dalam kehidupan pengikut Yesus adalah nyanyian dan lagu. Tanda ketiga dari pengaruh roh Allah adalah bersyukur atas segala sesuatu. Dan tanda yang keempat, roh Allah akan mendorong para pengikut Yesus untuk merendahkan diri mereka kepada orang lain dan mementingkan orang lain lebih dari diri mereka sendiri. Dan Paulus bahkan mengorekan tanda keempat ini dengan menunjukkan cara pekerjanya dalam pernikahan Kristen. Jika kamu memiliki istri yang mengikut Yesus, ia dipanggil untuk menghormati dan mengizinkan suaminya bertanggung jawab atas dirinya. Dan sang suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengorbankan agenda pribadinya dan mengutamakan kesejahteraan istrinya di atas dirinya sendiri. Kata Paulus, pernikahan seperti inilah yang sesungguhnya menghidupkan kembali kisah Injil. Tindakan sang suami menggambarkan Yesus dan kasihnya serta pengorbanannya. Tindakan sang istri menggambarkan gereja yang mengizinkan Yesus untuk mengasihinya dan membuatnya menjadi baru. Paulus juga menerapkan gambaran yang sama antara anak dan orang tua dan juga antara hamba dan tuanya. Paulus menutup suratnya dengan mengingatkan orang-orang Kristen ini akan keberadaan roh-roh jahat, roh dan kekuatan yang terus berusaha merusak kesatuan para pengikut Yesus dan membahayakan mereka sebagai manusia baru. Oleh sebab itu, Paulus menantang mereka agar berdiri teguh dan mengenakan perlengkapan senjata Allah, suatu kiasan yang ia gambarkan secara rinci. Paulus mendapatkan gambaran tentang seluruh bagian perlengkapan senjata ini dari kitab Yesaya. Dari cara Yesaya menggambarkan Raja Mesias. Jadi sebagai pengikut Mesias, kita harus memiliki sifat-sifat Mesias ini karena kitalah yang membentuk tubuh Yesus. Menurut saya, sebenarnya Paulus bermaksud agar orang-orang Kristen memulai kebiasaan-kebiasaan baru. Secara proaktif menggunakan doa, firman, serta hubungan dengan sesama untuk membantu kita bertumbuh dan menjadi dewasa sebagai pengikut Yesus. Dan inilah surat Paulus kepada jemaat di Efesus, sebuah pesan yang sangat kuat, di mana Paulus merangkum seluruh kisah Injil dan mengulas bagaimana kisah Injil akan mengubah setiap bagian dari kisah hidup kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!